Intro Malam Puncak Indonesia Box Office Movie Awards atau IBOMA 2018 sukses dihelat tadi malam. Ajang bergensi yang sudah ketiga kalinya digelar secara berturut-turut sejak tahun 2016 lalu oleh SCTV ini telah melahirkan pemenang dari 12 kategori yang dinilai oleh 7 juri serta 3 kategori yang dipilih berdasarkan raihan penonton. Selain dimeriakan oleh beragam pertunjukan dan hiburan dari pengisi acara, Ajang IBOMA 2018 juga menghadirkan nuansa berbeda saat ada 5 film horor dari 10 film box office di tahun 2017 yang masuk penjurian IBOMA 2018. Dan film horor kembali menunjukkan taji saat film pengabdi setan memborong 7 piala dari sejumlah kategori termasuk Ayu Laksmi sebagai perahi pemeran pendukung wanita terbaik hingga M.A.Dia. Bocah berusia 7 tahun yang berhasil menyebut piala pendatang baru terbaik. Pendatang baru terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018 diberikan kepada M.A.Dia, film pengabdi setan, produksi rapi film. Terima kasih kepada Allah SWT, juga terima kasih kepada kedua orang tuaku, Om Jokor, Rapi Film. Juga terima kasih buat SCTV. Pemeran pendukung wanita terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018 diberikan kepada Ayu Laksmi, dalam baru produksi rapi film. Untuk seluruh penonton, penonton film pengabdi setan di seluruh tanah air, terima kasih banyak. Ini penghargaan ini kalau bisa saya bagi untuk semua yang nonton 4,2 juta. Penonton kita bagi-bagi ya sayangnya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ini sungguh merupakan satu kejutan yang luar biasa. Saya sebagai pendatang baru juga sungguh merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan dipercayakan penghargaan ini kepada saya bisa untuk belajar lebih banyak ya. Tak hanya dari sisi pemain, film besutan sutradara kondang Joko Anwar ini juga berhasil mengungguli nominasi lainnya dalam kategori trailer film terbaik hingga original soundtrack film terbaik yang berhak dibawa pulang oleh The Spouse lewat lagu Kelam Malam. Meski lirik lagunya bernuansa cinta, tapi saat berpadu dengan gambar, lagu Kelam Malam mampu mengusik, menggetarkan dan menghadirkan ketegangan bagi setiap penontonnya. Setelah itu trailer film terbaik Indonesian Spokes Office Movie Awards 2018 diberikan kepada Pengobis Setan! Kategori original soundtrack film terbaik jatuh kepada Kelam Malam! Menyanyi The Spouse! Dalam film Pengobis Setan! Kita juga emang gak pernah punya ekspektasi musik Kelam Malam bakal jadi bass soundtrack di sebuah filman Indonesia gitu. Kita buat lagu itu hanya untuk emang kerjaan kita untuk bikin musik di dalam film. Bang Joko menginskirasi kita juga gitu untuk membuat sebuah lagu yang tematik ya. Tapi juga tidak melepas jenrenya The Spouse kita 50s, 60s, Indonesia yang kita jaga di situ. Tak cukup dengan empat piala, pengabdi Setan kembali mengukir kejayaan. Film dengan raihan 4,2 juta lebih penonton tersebut juga mentasbihkan Joko Anwar sebagai sutradara terbaik. Bagi Joko, ini bukan semata pencapaian pribadi untuknya. Lebih dari itu, sinia satu ini sangat berbangga saat film Indonesia mendapat raihan penonton terbanyak sepanjang masa di tahun 2017 lalu dengan 44 juta penonton. Sutradara terbaik Indonesian Box Office Movie Award 2018 diberikan kepada Joko Anwar dalam film pengabdi Setan, produksi Rabi Film. Terima kasih buat juri. Terima kasih buat juri. Ibu Oma, terima kasih. My Lovely Producers, Pak Gop, Pak Sunil, thank you for... Terima kasih untuk... Tadi kan Sunil, siap ya. Terima kasih udah ngejinin saya untuk bikin film ini. Sebuah negara yang penduduknya hanya 50 juta, satu film bisa ditonton oleh 14 juta penonton. Indonesia sejauh ini yang paling tinggi masih 7 juta penonton. Jadi kita masih bisa seharusnya menjual tiket lebih banyak, lebih disukai oleh penonton. Dan untuk bisa disukai oleh penonton, film Indonesia harus meningkatkan kualitas. Tahun lalu itu film Indonesia ditonton oleh 44 juta penonton. Dan itu adalah angka yang terbesar selama sepanjang sejarah film Indonesia. Dan saya rasa ini disebabkan karena kesadaran para filmmaker, produser, pembuat film, yang semakin percaya bahwa kalau misalnya membuat film dengan baik akan diterima oleh penonton. Jadi ini adalah satu milestone untuk periburan Indonesia dan harus dilanjutkan lagi. Kesuksesan film Pengabdi Setan digenapi ketika film yang dibintangi Tara Bastro ini berhasil menyebut penghargaan sebagai film box office terbaik di ajang IBOMA 2018. Kebahagiaan semua kru dan pemain yang terlibat kian lengkap. Saat film ini juga diputar di puluhan negara lainnya dengan sambutan tak kalah hangat dari negeri sendiri. Dan pemenang film box office terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2008 Ini harusnya, gak turun tadi ya, diberikan kepada Satu, dua Pengabdi Setan Pengabdi Setan Pengabdi Setan Penonton Pengabdi Setan 44,2 juta penonton dan saya rasa ini adalah satu harapan bahwa film yang laku bisa tidak berkompromi untuk kualitas dan estetika. Jadi ini akan membuat saya dan teman-teman lebih semangat lagi untuk bikin film yang berkualitas. Dan sebagai film terlaris di tahun 2017, pengabdi Setan yang juga memborong banyak piala di ajang IBOMA 2018 mampu mementahkan stigma selama ini bahwa film bagus tak terlalu diminati pecinta film Indonesia. Dan penghargaan box office tahun ini Indonesian Box Office Movie Awards 2018 Kita berikan kepada Satu Dua Tiga Pengabdi Setan Dengan penonton terbanyak di tahun 2017 Dan ini adalah kerja kolektif semua artis, semua karyawan yang terlibat di pengabdi Setan Terima kasih, terima kasih kepada SCTV Sekarang itu momentumnya lagi sangat bagus sekali, jadi untuk perfilman Indonesia Beberapa tahun terakhir, dua tahun terakhir itu sangat berkembang dengan pesat Jadi kita melihat bahwa IBOMA ini juga tepat sekali momentumnya, waktunya Dan kita akan terus mendukung perfilman Indonesia, supaya kita percaya bahwa tahun-tahun depannya tadi yang seperti dibilang oleh Pak Go, Pak Joko Anwar Bahwa di Indonesia itu sebetulnya film nomor satunya harusnya bukan cuma 7 juta penonton, tapi juga bisa sampai 70 juta penonton Indonesia Box Office Movie Award 2018 Tak hanya menjadi saksi dari sukacita para pemenang, tapi juga menghadirkan pertunjukan yang tak kalah menyedot perhatian Dimeriakan artis kenamaan, seperti apa kemerian panggung dari aksi para host hingga pengisi acara Dan seperti apa pula, kejutan dan pertunjukan yang bertajuk love, horror and comedy di panggung IBOMA 2018 tadi malam Kita simak berita lengkapnya hanya di hotshop, usai judah pariwara yang berikut ini